Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini teman-teman saya dapat charger laptop Yang katanya kabelnya sering putus nyambung Mau saya cek Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya cek bagian kabelnya Saya cek yang bagian negatif dulu atau ground Negatif sama negatif Negatif sama positif Semua ada alirannya berarti memang ada yang konslet Lalu ini saya mau ngecek yang bagian positif Saya masukkan T0 karena ujung probenya itu tidak masuk di lubang Positif sama positif itu nyambung Ada ya ada indikatornya nyambung tapi kalau yang positif sama negatif itu tidak nyambung Nah ini pas sudah saya putus Jadi yang ada yang error atau kerusakan itu pada itu setelah keluaran kabel keluaran dari adaptor itu Biasanya kalau pas digulung itu kan ketekuk-tekuk Nah itu kabel ketekuk-tekuk kayak gitu rawan lah kalau rusak ketarik terus ada yang putus gitu Biasanya ketarik terus ada yang mulai putus beberapa gitu kan kabelnya serabut-serabut Lalu beban kabelnya menjadi berat, panas, gosong, konslet gitu Kabelnya gosong nih Kalau ada yang putus-putus Ini kabernya sudah saya sambung Lalu saya beri tuping Atau selongsong Selongsong kabel ya Supaya tidak konslet ya Seperti ini hasilnya Kita cek dulu Kita tancapkan ke laptop Indikatornya menyala Alhamdulillah sudah bisa Alhamdulillah teman-teman Ini sudah berhasil diperbaiki Jadi tadi kerusakannya ada yang di bagian sini Kabelnya itu ada yang Apa ya Tergilir atau apa gitu Nah jadi serabut-serabutnya itu Serabut-serabutnya maksudnya Serabut kabelnya di dalamnya itu Kepanasan Ya ketekuk kepanasan terus putus-putus gitu Jadi listriknya kadang nyambung kadang enggak Tadi kan sudah dipotong Kabelnya dimasukkan Dipotong bagian sini Terus kabelnya cuma dimasukkan Disambung dalamnya Dan ini sudah saya kuatkan Ya Harapannya sih Ini saya kasih Tuping atau selongsong kabel Bisa dibeli di toko elektronik Namanya tuping Atau selongsong kabel gitu Selongsong bakar Kalau ini sudah saya bakar pakai korek Jadi sudah menyatu atau rapat dengan kabelnya Oke sekian teman-teman Kesempatan ini Reparasi kali ini Alhamdulillah selesai Kalau ada pertanyaan Saran kritik Silahkan tulis di kolom komentar Yang belum subscribe Silahkan subscribe Diniatkan sodakor atau infat gitu aja Terima kasih juga atas like-nya Oke sampai ketemu lagi di Kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati